Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok SGDA5 yang mempresentasikan hasil dari student project kami. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok dari SGDA5 yang telah berturut serta dalam pembuatan student project yang berjudul Ribosomal Disorders. Kelompok SGDA5 memiliki 13 anggota. Yang pertama ada Brahmantia dengan 3 NIMP terakhir, 105. Yang kedua ada Andre dengan 3 NIMP terakhir, 107. Yang ketiga ada Leonard dengan 3 NIMP terakhir, 109. Lalu ada Cannon dengan 3 NIMP terakhir, 115. Lalu ada Ode dengan 3 NIMP terakhir, 121. Lalu ada Sharon dengan 3 NIMP terakhir, 111. Lalu ada Vanessa Sharon dengan 3 NIMP terakhir, 13. Lalu ada Imelda dengan 3 NIM terakhir 117 Lalu ada Hanida dengan 3 NIM terakhir 119 Lalu ada Amanda Putri dengan 3 NIM terakhir 125 Lalu ada Tirza dengan 3 NIM terakhir 123 Lalu ada Amanda Silva dengan 3 NIM terakhir 127 Dan yang terakhir ada Teresia dengan 3 NIM terakhir 129 Sebelum memulai, saya izin untuk membacakan overview dari student project yang telah kami buat Pada bab 1, pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat Pada bab 2, di etukajin pusaka, kami akan membahas mengenai pengenalan dasar ribosom Cara kerja ribosom, penyebab dan mekanisme ribosomal disorders Dan yang terakhir adalah penyakit dan terapi Lalu pada bab 3 atau menutup, kami akan membahas mengenai simpulan dasar Jadi student project yang telah kami buat Sekian overview, kita lanjut ke bagian latar belakang Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari paper yang telah kami buat Saya mulai dari Ribosom merupakan struktur yang terletak antar sel Terbuat dari RNA dan protein Ribosom merupakan tempat sintesis protein pada sel Ribosom berfungsi untuk membaca messenger RNA Atau mRNA Dan penyajermahan kode genetik tertentu Dan mentransaksikan asam amino tertentu yang akan tersusun Menjadi rantai panjang yang akan melipat atau folded dan membentuk protein Belakang ini, penyakit yang berhubungan dengan ribosom banyak terjadi Salah satu kasus tersebut adalah Dilaporkan seorang anak yang awalnya datang dengan kegagalan tubuh kebang Dan kadar transminase yang meningkat sedikit Dan didiagnosis mengalami insufisiensi pankreas karena Swan Man Diamond Syndrome atau SDS Yang merupakan salah satu penyakit dari ribosomal disorder Selama masa tindak lanjut Ia mengalami peningkatan kadar transminase secara terus-menerus Dan mengembangkan hepatosplenomegali Sebuah tes dilakukan untuk menentukan etiologi cedera hati yang sedang berlangsung Termasuk biopsi hati yang menunjukkan hasil hepatic kirosis Hepatic kirosis dihubungkan dengan seorang yang memiliki Swan Man Diamond Syndrome atau SDS Selain Swan Man Diamond Syndrome Masih banyak penyakit yang muncul akibat kelainan ribosom Seperti Diamond Black Van Anemia, SDS yang tadi Dan T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia Mortalitas kelainan ribosom beragam bergantung pada jenisnya Untuk seseorang yang memiliki kelainan ribosom Mortalitasnya masih belum terdata dan diketahui dengan baik Akan tetapi, terdapat beberapa data mengenai mortalitas penyakit dibosom Yaitu Swan Man Diamond Syndrome Dengan antarata survival rate individu dengan SDS lebih dari 35 tahun Dan apabila ada tambahan faktor seperti anemia aplastik Dapat menurunkan kelangsungan hidup atau survival ratenya menjadi 24 tahun Berikutnya, Diamond Black Van Anemia dengan pengobatan Saat ini memiliki survival rate mencapai 75,1% di umur 40 tahun Risikonya lebih tinggi terkena kanker apabila di atas umur 40 tahun Dan survival rate pada anak lebih tinggi hingga mencapai 90% Dan yang terakhir adalah T-cell acute lymphoblastik leukemia Dengan survival rate untuk orang dewasa selama 5 tahun adalah 50% Dan 90% survival rate pada orang dengan umur di bawah 20 tahun Yang berarti survival rate orang dewasa lebih rendah dibandingkan anak-anak Berikutnya akan dilanjutkan oleh rakan saya Baik, perkenalkan nama saya direksi memang dari gen warta Dengan tiga digit yang terakhir yaitu 129 Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pengertian ribosome Berdasarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Jesus de la Cruz Ribosome memiliki fungsi untuk menfintasis protein Yakni sekumpulan gen yang telah diekspresikan oleh rangkaian asam amino Yang dapat membentuk sebuah ribonukleoprotein yang mengandung 79 hingga 80 protein Empat RNNA serta terdiri dari lebih dari 5.400 nukleotidens Ribosome itu sendiri merupakan sebuah organel yang sangat kecil Sehingga tidak mungkin dilihat dengan mikroskop okuler Unit mereka diukur dengan unit S atau keverber Yang mendefinisikan kemampuan mereka untuk membentuk gumpalan set bersentrifugasi Jika membentuk sedimen yang lebih besar, maka nilai S mereka lebih besar Mereka terdiri dari beberapa jenis Yakni mRNA atau mitokondria RNA Cirna atau sitoplasmus RNA mRNA atau messenger RNA CRNA atau transfer RNA dan RNA atau ribosomal RNA Baik, pertengalkan nama saya Gini Pramaja Prada Putra Dengan NIM, dikit-dikit yang terakhir, yang itu 105 Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur ribosome Ribosome memiliki kepenting utama Beberapa 2 sepulit, yaitu sepulit yang kecil dan juga sepulit yang besar Dalam penyusunannya, kedua yang sering tinggi, tindih dan membentuk struktur menyerupai hamburger Sepulit yang kecil berperan penting dalam membaca pesan yang disampaikan oleh mRNA Dan juga membimbing penyusunan asam minum persiswa urutan yang diinstruksikan Sementara itu, sepulit yang besar memiliki peran yang krusial dalam membentuk ikatan peptida Ikatan peptida Tahap kepenting mental dalam proses pembentukan rantai peptida Dengan demikian, setiap sepulit membuat fungsi uniknya Membuat penyatukan akan antara penting dalam produksi protein Selain itu adalah fungsi dari ribosome Ribosome adalah mesin sintesi protein yang krusial dalam mendukung proses biologis Dan membentuk keunggian dasar sel Reposome yang dihasilkan berperan penting dalam membentuk dan memelihara struktur organ tubuh Seperti rambut, kulit, dan juga huku Keperan dari bosome esensial untuk menjaga fungsi tubuh secara optimal Mendukung pertumbuhan, perbaikan, dan juga fungsionalitas organisme secara keseluruhan Ribosome yang terdekat di sitosol juga berperan dalam sintesis protein di luar sel Termasuk di RA dan juga amplong nukleus Di mana dia memberikan dampak pada regulasi proses biologis secara luas Dari tingkat seluruh hingga fungsi organisme secara keseluruhan Baik, perkenalkan Saya share muterawat malati dengan 3 digit NIM terakhir 1-1-1 Selanjutnya, cara kerja ribosome Ribosome pada retikulum endoplasma kasar melekat melalui protein pengikat ribosome Kelompok ribosome yang membentuk sesunan spiral pendek disebut poliribosome atau polisome Yang didalamnya banyak ribosome terikat pada mRNA Sintesis protein melibatkan transkripsi dan translasi Dimulai di dalam nukleus dengan transkripsi Dimana kode genetik satu protein akan ditranskripsi dari DNA ke priem RNA Selanjutnya terjadi pembelahan RNA Eksisi intron Penggabungan kembali eksons Dan pembatasan dengan penambahan jalur poli A pada ujung 3 aksen Dan tutup metil guanosin pada ujung 5 aksen Proses ini termasuk modifikasi pasca transkripsional dari molekul priem RNA Lalu, mRNA yang dihasilkan molekul akan meninggalkan nukleus dan menuju sitoplasma Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hane dari Moti dengan 3 digit NIM terakhir 1-1-9 Masih berkenaan dengan cara kerja ribosome Saya akan melanjutkan Kemudian, di sitoplasma mRNA ditranskripsi oleh kompleks ribosome membentuk polipeptida Ujung polipeptida ini akan membentuk rangkaian sinyal Atau peptida sinyal yang menyerahkan protein ke tujuannya Yaitu reticulum endoplasma kasar Kemudian, sinyal peptida ini berinteraksi dengan signal recognition particle atau SRP Yang menahan ketumbuhan lebih lanjut dari rantai polipeptida Hingga relokasi menuju membran reticulum endoplasma kasar Kemudian, peningkatan SRP ke protein docking pada permukaan sitoplasma reticulum endoplasma kasar Menyelaraskan ribosome dengan protein transkripsi oleh kompleks Ini mengikat beberapa ke transkripsi oleh kompleks protein pengikat SRP menjauh dari ribosome Dan sintesis protein kemudian dilanjutkan Kemudian, protein transkripsi oleh kompleks ribosome Dari polipeptida oleh sinyal peptidase Dan selanjutnya dicerna oleh sinyal peptidase Setelah sintesis protein selesai, ia melepaskan diri dari protein transkripsi Baik, perkenalkan saya Vanessa Sharon Rota Utagaul dengan 3 DJ Tim Terakhir 113 Saat ini kita akan membahas mengenai penyebab ribosomal disorder Jadi, ribosomal disorder disebabkan oleh kumpulan kelainan genetik yang menyebabkan gangguan biogenesis dan fungsi ribosome Yang nantinya akan menyebabkan fenotip linis yang spesifik Mutasi yang terjadi pada gen RPS19 dan gen-gen lain yang bekerja untuk mengkode protein ribosome Dapat menyebabkan anemia daimon batvan yang merupakan suatu gangguan Ditandai oleh anemia dengan sel darah merah yang kurang dan ukuran sel yang lebih besar dari normal Mutasi yang terjadi pada gen-gen lain yang berperan dalam pembentukan ribosomal normal Juga telah dikaitkan dengan beberapa sindrom langkah lainnya yang muncul sejak kelahiran Seperti sindrom Schwarzman-Diamond, diskeratosis kongenita, hipoplasia rambut kartilago, dan sindrom Trichur-Collins Baik, perkenalkan nama saya Mo Manoval Riza Andrino-Browan dengan 3 DJ Tim Terakhir 107 Jadi disini saya akan menjelaskan mekanisme ribosomal disorder Sebelum masuk ke mekanisme ribosomal disorder Kita harus mengetahui komponen utama ribosom Yaitu ada 3 yaitu RRNA atau ribosom RNA Protein ribosom atau RP Dan RNA nukleolus kecil atau SNURNA Nah selama sindrom protein, RRNA atau ribosom RNA akan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida Lalu protein ribosom atau RP akan memproses RNA dengan lebih baik dan menstabilkan struktur akhir ribosom Dan SNURNA atau nukleolus kecil RNA sebagian besar mengatur perubahan kimiawi RNA lainnya Perakitan dan transkripsi RRNA dengan RP terjadi di nukleolus Kemudian 1 unit ribosom diekspor ke sitoplasma tempat penerjemahan terjadi Nah regulasi translasi pada eukaryota terutama terjadi pada langkah inisiasi Dan dilakukan oleh faktor inisiasi eukaryoti atau AIF Sebagian besar mRNA dipersiapkan untuk translasi melalui proses di mana AIF mengenali tutup 7 metil guanilat pada ujung 5 aksen atau ekor poli A pada ujung 3 aksen mRNA Yang memudahkan pengikatannya pada kompleks inisiasi translasi Atau biasa disebut PIC Namun mekanisme inisiasi yang tidak bergantung pada tutup terjadi pada beberapa mRNA Di mana PIC direkrut secara langsung oleh urutan nukleotida di dalam mRNA Yang disebut Internal Ribosomal Entry Site atau IRIS Nah IRIS pertama kali ditemukan dalam mRNA virus yang seringkali tidak tertub IRIS memfasilitasi penerjemahan mRNA virus bahkan ketika AIF diturunkan regulasinya Seperti yang biasa terjadi pada sel yang terinfeksi Gen eukaryotik yang transkripnya menampilkan IRIS termasuk yang terlibat dalam respon stres seluler Dan oleh karena itu penerjemahan yang bergantung pada IRIS dapat menolong apoptosis atau kelangsungan hidup sel Dalam studi baru terdapat hipotesis filter ribosom yaitu ribosom dan RP secara selektif mengatur ekspresi mRNA tertentu Nah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Terima kasih Selanjutnya saya Manda Silva Giranto dengan NIM 2302511127 Akan melanjutkan penjelasan mengenai mekanisme ribosomal disorder Terdapat RP lain yang mengatur penerjemahan melalui mekanisme ekstra ribosom Salah satu RP tersebut adalah RP L26 dengan menginduksi translasi P53 Dilakukan dengan cara mengikat daerah 5 dan 3 P53 mRNA yang tidak diterjemahkan Faktor transkripsi P53 yang merupakan kunci penekan tumor dan pengatur nasib sel Khususnya terlibat dalam pengendalian fungsi ribosom P53 dapat mengaktifkan atau menekan target transkripsional untuk menginduksi penghentian sel Penghentian siklus sel atau apoptosis Dan penghentian siklus sel dan apoptosis ini telah diamati pada gangguan biogenesis ribosom Mekanisme gangguan biogenesis ribosom mengaktifkan P53 Hal ini menjadi jelas dalam beberapa tahun terakhir RP individu termasuk RP L11, RP L5, dan RP L23 dapat bermigrasi dari nukleus ke nukleoplasma Di sana mereka berikatan dengan protein MDM2 menghambat aktivitas ligasa ubiquitin E3 dan menjaga P53 dari degradasi protelsom Namun efek tepatnya masih bervariasi sesuai dengan gangguannya Perkenalkan nama saya Amanda Supriyatna Putri dengan 3 digit yang terakhir 125 Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit dan terapi Yang pertama ada diamond black fan anemia Yaitu kelainan langkah pada sumsum tulang belakang yang tidak bisa menghasilkan cukup sel darah merah Umumnya terjadi pada tahun pertama kehidupan atau bayi atau juga anak-anak DBA dikarenakan terjadinya haploinsufisiensi terhadap protein ribosomal Mengikuti pewarisan dominan autosomal Penyakit ini ditandai dengan anemia makrositik, retikulositopenia, kelainan konstitusional termasuk kelainan pada kranial fasial Hampir 50% kasus DBA muncul dengan kelainan fisik seperti malformasi ibu jari, ekstremitas atas, rawakan pendek, kelainan jantung bawaan dengan adanya murumbur jantung Terapi yang paling memungkinkan untuk anemia pada DBA adalah transfusi sel, darah merah Terapi kortikosteroid dengan dosis 0,2-0,3 mg per kg per hari Dan transplantasi sumsum tulang belakang Sekitar 80% merespon terhadap kortikosteropi Dan 30% mengakibatkan ketergantungan terhadap transfusi dan atau kortikosteroid Yang kedua ada Swahman-Diamond syndrome adalah sindrom kegagalan sumsum tulang belakang Yang terjadi karena mutasi bialelik pada gen SBDS Yang mengkode faktor perakitan untuk ribosom eukaryotik 80S Akibatnya kemampuan sintesis protein secara keseluruhan ditemukan sangat berkurang SDS merupakan penyakit resesif autosomal yang ditandai dengan insufisiensi eksokrin pankreas Hematopoiesis yang tidak efektif dan peningkatan risiko leukemia dan dalam beberapa kasus terjadi kelainan tulang Untuk pilihan terapi atau pengobatan untuk pasien SDS Meliputi pengganti enzim pankreas, antibiotik intravena, transfusi darah, dan terapi granulosit kolonist stimulating factor Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Baik, selanjutnya saya akan mempunyai prosesnya kemeniawan dengan 3 digit name terakhir 115 akan membahas mengenai penyakit berikutnya Yaitu Tracer Collin Syndrome atau yang sering disingkat TCS TCS ini juga memiliki nama lain yaitu Francescetti Syndrome dan juga Mandibula Fasil Disostasis Penyebab dari TCS ini adalah mutasi atau varian pada gen sesuai dengan tipe TCS yang diderita oleh pasien Untuk TCS 1 itu adalah varian pada gen COF1 Untuk TCS 2 varian pada POLR1D Kemudian pada TCS 3 pada gen POLR1C Dan TCS 4 pada POLR1B Kemudian gejala klinis dari TCS ini umumnya berupa dysmorphisme Salah satunya adalah dysmorphisme pada varing arch atau lengkungan varing pertama dan kedua Kemudian ada juga dysmorphisme pada wajah serta dysmorphisme pada telinga TCS ini tidak bisa dicegah karena merupakan salah satu kelainan genetik Akan tetapi dapat diberikan intervensi klinis untuk menyelamatkan pasien dari usia dini Salah satunya dengan operasi pada Mandibula dan Gigi Kemudian rekonstruksi telinga dan intervensi yang lain Berikutnya saya akan membahas mengenai diskeratosis konjenita atau DC DC ini melibatkan mukokutan neustriat yaitu kulit, kuku, dan mulut Penyebabnya sendiri adalah mutasi atau varian pada gen DKC1, TRC, TERT, NOP10, dan sebagainya Kemudian salah satu bentuk dari DC atau dyskeratosis konjenita ini adalah Heueral-Heuerdarsen syndrome Yang melibatkan growth issues atau masalah pada perkembangan pasien Kemudian mikrosefali dan cerebelar hipoplasia Untuk intervensi klinis pada DC ini belum ada terapi yang pasti Akan tetapi pasien dapat diberikan terapi androgen untuk meningkatkan produksi erythropoietin Dan juga ekspresi enzim telomerase untuk memperpanjang panjang telomerase Perkenalkan nama saya Tirza Karisa dengan tiga digitrim terakhir Satu, dua, tiga Selanjutnya adalah kesimpulan Yang pertama, ribosom memiliki fungsi untuk mensintesis proteom Yakni sekumpulan gen yang telah diekspresikan Dengan kata lain, telah membentuk rangkaian asam amino Yang dapat membentuk sebuah ribonukleoprotein Yang mengandung 79 hingga 80 protein 4 RRNA Serta terdiri dari lebih dari 5400 nukleotida Ribosom memiliki komponen utama berupa dua subunit Yaitu subunit kecil yang berperan dalam membaca pesan Yang disampaikan oleh mRNA Dan juga subunit besar Yang berperan dalam membentuk ikatan peptida Pada proses pembentukan rantai polipeptida Lalu yang kedua adalah Ribosom bekerja pada proses sintesis protein Dimulai dari transkripsi di nukleus Dimana kode genetik akan ditranskripsi dari DNA ke pre-mRNA Setelah modifikasi pasca transkripsi mRNA menuju sitoplasma Dan disana dibaca oleh kompleks ribosom dalam translasi Lalu membentuk rantai polipeptida Peptida sinyal pada ujung amino Akan mengarahkan protein Ke retikulum endoplasma kasar Dimana SRP dan transkripsi Translokator akan membantu sintesis protein Kedalam lumen Setelah sintesis selesai Protein dilepaskan dari transkripsi Translokator Kumpulan kenelainan genetik Yang menyebabkan gangguan biogenesis Dan fungsi ribosom Dapat menyebabkan ribosomal disorder Selanjutnya Ribosom terdiri dari rRNA RP dan SNORNA Dengan perannya masing-masing Transkripsi dan juga perakitan rRNA Akan terjadi di nukleolus Diikuti dengan eksplosif unit ribosom Ke sitoplasma untuk translasi Regulasi translasi pada eukaryotik Akan melibatkan faktor inisiasi atau EIR Meskipun beberapa mRNA Menggunakan IRES Yang tidak tergantung pada tutup RP seperti RP L26 Akan memengaruhi translasi P53 Yang terlibat dalam pengendalian fungsi ribosom Gangguan biogenesis ribosom Dapat mengaktifkan P53 Memengaruhi respon seluler Termasuk pengantian siklusal dan apoptosis Lalu RP individu Seperti RP L11 dan juga RP L5 Akan dapat mempengaruhi P53 Memengaruhi migrasi dari nukleolus Ke nukleoplasma Dengan efek yang bervariasi Sesuai dengan gangguannya Yang kelima Ada beberapa penyakit Yang dapat menyerang ribosom Seperti Diamond Black Van Anemia Swanman Diamond Syndrome Tricer Collin Syndrome Dan juga Diskeratosis Congenita Lalu yang terakhir Berbagai terapi Dapat dilakukan Sebagai upaya Dalam menangani penyakit Pada ribosom Namun bergantung Pada jenis penyakitnya Terapi pada pasien DPA Contohnya seperti Transfursi sel darah merah Dan juga Corticosteroid Pada SDS Dapat dilakukan Penggantian enzim pankreas Antibiotik intravena Dan juga Transfursi darah Dapat dilakukan juga Terapi Granulocyte Colonis Trimulating Factor Lalu Bagi pendidikan TCS Dapat dilakukan Operasi pada mandi bula Operasi pada gigi Palatoplasti Rekonstruksi telinga Dan juga Perbaikan pada Kelopak mata Namun Juga terdapat Tidak ada terapi Yang pasti Untuk Pasien DC Yang selanjutnya Adalah saran Melalui Student Project ini Kami sebagai penulis Berharap Agar Karya tulis ini Tidak hanya Meningkatkan Pemahaman Pembaca Mengenai Ribosomal Disorder Tetapi juga Memotivasi Dan juga Mendorong Perkembangan Lebih lanjut Dalam Pengobatan Penyakit Yang disebabkan Oleh gangguan Ribosom Sehingga Karya tulis Ini dapat Memberikan Manfaat Yang lebih Besar Dalam Upaya Penanganan Medis Selain itu Kami menyarankan Pembaca Untuk Memperdalam Materi Ribosomal Disorder Dengan berbagai Literatur Yang mendukung Sebagai langkah Dasar Turun Ke Dunia Medis Sekian Hasil Presentasi Dari Student Project Yang telah Kami Buat Dengan Judul Ribosomal Disorder Kami Meminta Maaf Apabila Ada Salah Kata Atau Ada Kekurangan Dalam Pembuatan Student Project Kali Ini Sekian Dan Terima Kasih